Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngegejain petren, bisa. Mau Anda patungan, mau. Di sana dia marah, karena kami, dia nunjuk-nunjuk saja. Udah gue baik-baik, udah gue mau ganti, gitu. Gue kayak apa aja, benar. Ijin saya berkomentar dengan Yusuf Mansur, ya. Saya mirip banget dengan kondisi kejiwaannya sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Syarit Alwalid. Dari PalembangTribunews.com Psikolog Kelita Gading mengaku miris dengan kondisi Yusuf Mansur. Singgung soal kejiwaan dan kriminal. Dari IndexNews.com Soal Yusuf Mansur, psikolog Kelita Gading menilai antara gangguan kejiwaan dan kriminal. 29 Oktober 2022 ini saya baru temukan tadi link videonya yang diposting oleh Liputan 6 sekitar 2 hari yang lalu. Kita bacakan sedikit beritanya, teman-teman. Kabar terkait Yusuf Mansur yang mengaku sebagai advisor dalam kurung penasehat dari salah satu transportasi online ikut dikomentari psikolog Kelita Gading. Melalui unggahan akun Instagram pribadinya Sabtu 29 bulan 10 2022, psikolog itu meminta izin untuk mengomentari soal Yusuf Mansur. Izin saya berkomentar dengan Yusuf Mansur, ya. Ujar Kelita Gading. Kemudian ia mengungkapkan kemirisannya terhadap kejiwaan Ustadz tersebut. Saya miris banget dengan kondisi kejiwaannya saat ini. Ujar Lita Gading sembari memperlihatkan berita terkait Ustadz tersebut. Saya gak tahu permasalahannya apa, imbuhnya. Psikolog itu mengungkapkan bahwa ia sedih dengan apa yang terjadi pada Yusuf Mansur. Sedih loh saya. Karena apapun yang terjadi seharap tidak ada guncangan psikis. Dan sebagainya, ujarnya. Berempati pada Yusuf Mansur, Lita Gading meminta agar netizen waspada dan membedakan terkait apa yang berkaitan dengan ayah Wirdawan Mansur tersebut. Karena apapun, permasalahan harus dibedakan, tegas Lita Gading. Antara gangguan kejiwaan atau memang dia berusaha melakukan penipuan dengan kedok berceramah dan menggunakan nama besarnya, kata Lita Gading. Mengantisipasi netizen agar tidak terjebak dengan apa yang dikatakan Sang Ustadz, Lita Gading menegaskan kembali untuk membedakan antara gangguan kejiwaan dan tindakan kriminal. Nanti kita lihat videonya, teman-teman. Ini menurut saya menarik ya. Dari seorang psikolog sudah berbicara seperti ini, teman-teman. Ijin saya berkomentar dengan Yusuf Mansur. Saya mirip banget dengan kondisi kejiwaannya sekarang ini. Saya nggak tahu permasalahannya apa. Biasanya nih, kami, para Ustadz, sekoloh itu saling menguatkan, saling memberikan inspirasi atau motivasi atau apapun sebagai masukan kita menjadi narasumber. Karena ini kan hubungannya dengan kemanusiaan dan kejiwaan seseorang. Namun sekarang yang saya lihat, banyak sekali kasus yang berhubungan dengan Yusuf Mansur ini. Sentih loh saya. Karena apapun yang terjadi, saya harap tidak ada guncangan psikis dan sebagainya. Karena apapun permasalahan tersebut harus dibedakan antara gangguan kejiwaan atau memang dia berusaha dalam tanda kutip melakukan penipuan-penipuan. Dengan kedok dia berceramah atau apapun itu dan menggunakan nama besarnya. Oke, itu bedakan ya. Harus dibedakan. Karena ini kalau berhubungan masalahnya, kemarin ada yang minta wawancara sama saya dari beberapa TV ya, TV swasta. Bilang sama saya tolong dianalisis atau diberikan komentar tentang Yusuf Mansur ini. So, menurut saya ini di luar dari kontak penipuan atau apapun itu, segera proses aja gitu ya. Nanti ada pendampingan psikologis yang memang betul-betul memeriksakan kejiwaannya dia gitu loh. Jangan sampai kejiwaan ini dipelintir karena dia punya nama besar, mempengaruhi psikologis orang yang menyidik atau yang mengintogasi, itu bahaya. Jadi, saya mohon objektifitasnya harus ditegakkan. Dan tidak boleh sifatnya subjektif ya gitu loh. Karena mungkin sebagian besar orang paham dan tahu siapa Yusuf Mansur ini gitu loh. Jadi, kembali lagi ya guys. Saya mohon bedakan antara gangguan kejiwaan dan memang tindakan kriminal yang mengelabui psikologis orang lain untuk percaya terhadap tindakannya. Seperti itu ya. Salam, Rita Dari. Ya, betul. Sedikit banyak saya sepakat dengan apa yang dikatakan beliau bahwa ketika beliau diperiksa nantinya, ya harus objektif. Jangan kemudian menjadi subjektif karena nama besar dari seseorang. Begitupun juga, disini bukan hanya sebagai pihak berwenang yang akan memperiksa Yusuf Mansur. Begitupun juga hal ini kepada kita gitu, para netizen gitu. Orang-orang yang kemudian mendengar cerama atau kata-kata dari orang-orang seperti ini. Kalau saya pernah mengatakan bahwa makin kesini saya melihat Yusuf Mansur ini bukan lagi seorang pencerama, melainkan seorang motivator gitu. Karena banyak dari ceramah dia yang saya reaksen itu kebanyakan tidak menceritakan tentang halal-haram, terus al-walak wal-bara, ini dia tentang-tentang keislaman teman-teman. Lebih kepada tentang bisnis gitu. Saya pernah mengatakan bahwa seorang ulama yang kemudian mengajak umatnya untuk memperbaiki ekonomi umat, itu ada nilai plus dari ulama tersebut, dari ustaz tersebut. Tapi, yang saya lihat dari apa yang diceramahkan atau yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, itu lebih ke mengajak orang-orang yang ikut kekajian dia untuk ikut ke dalam bisnisnya, teman-teman. Ada banyak contoh video yang bisa saya tampilkan, teman-teman. Ada banyak, sampai saya lebih mengajakkan, teman-teman, untuk searching sendiri di Youtube gitu. Karena terlalu banyak videonya gitu. Dan video itu berdurasi sangat panjang gitu, satu jam, dua jam. Di mana di situ Yusuf Mansur mengajak jamannya untuk ke dalam Paitren, Hotel City dan Umrah. Bahkan ada video yang ditampilkan oleh Detektif Vidi, di situ dia mengajak untuk ikut investasi di Konduti Moya Vidi. Ada banyak, teman-teman. Saya melihat kemudian bahwa ini lebih ke mengajak orang. Jadi ketika dia bercerama atau mau disebut apalah. Ketika dia bercerama atau membawa kajian, selalu ada selipan untuk mengajak orang ikut ke usahanya gitu. Ikut ke bisnis yang dia jalankan gitu. Yang kemudian hari ini menjadi masalah, teman-teman. Menjadi masalah gitu. Menjadi masalah. Misalkan Hotel City. Terus sekarang yang terbaru yang kemarin disamperin oleh leader-leadernya itu, yaitu program Umrah Merdeka gitu. Ada berapa miliar yang berputar di sana gitu. Ada berapa miliar duit jamaah yang kemudian berhasil dirahup gitu. Yang menjadi percayaan di sini, apakah Yusuf Mansur tidak paham dengan masalah itu? Apakah Yusuf Mansur tidak sadar dengan hal seperti itu? Sampai banyak jamaah yang kemudian merasa dirugikan. Kalau di dalam video dia, ada salah satu video dia yang mengatakan bahwa, video klarifikasi ya, mengatakan bahwa yang bermasalah itu cuma 1-2 orang gitu. Sebenarnya tidak seperti yang dibayangkan. Cuma 1-2 orang gitu. Kalaupun benar cuma 1-2 orang, tidak sepantasnya Yusuf Mansur mengatakan cuma 1-2 orang gitu. Mau bagaimanapun, ini adalah orang yang dirugikan gitu. Apalagi kemudian di dalam satu video yang lain, dia pernah mengatakan bahwa, dia sudah mengembalikan sekitar 2.400 orang gitu. Itu bukan sedikit loh. Orang sebanyak itu bukan sedikit loh. Orang sebanyak itu yang mengumpulkan duit itu bukan sedikit teman-teman. Entah betul atau tidak, yang sampai sekarang, bukti-bukti yang dia pernah tampilkan di Hotman Paris Show, di channel Youtube Hotman Paris, itu tidak pernah bisa diperiksa gitu. Hanya sekedar dia membawa bundelan-bundelan, kertas, tumpukan kertas gitu teman-teman. Saya akan tampilkan video, di mana di situ Yusuf Mansur dalam satu video, bisa tertawa dan menangis dalam satu kondisi gitu. Bisa tertawa, bisa menangis, bisa marah gitu. Eh video yang sempat viral kemarin, ini juga akan kita puasin teman-teman. Semua jemaahnya, semua umat nih Bani Israel, umatnya Nabi Musa dan Nabi Harun ngomong, eh Nabi, ngomong kalah-kalah aja loh. Itu kan sama nih kayak sekarang saya. Mansur, ngomong saham, 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 jangan saham, Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu, emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngegejain Petren. Bisa. Mau Anda patungan, mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen. Saya ngasong demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama. Petren. Anda tahu saham kami sekarang berapa? yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Bukankah kita butuh dana? Anda tahu untuk menghidupkan satu kota. Tanya teman-teman direksi. Untuk menghidupkan satu kota. Boom! Petren kemudian menguasai satu kota. Sebutlah kota di mana istri saya lahir. Kota Tanggerang. Kita butuh dana 20 miliar, saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin, Pak. Tolong pinjemin, Pak. Tolong invest, Pak. Tolong jadi investor kami, Pak. Bukan saya. Saya memusah kecil. Anda nggak mampu bertahan di Petren. Nggak apa-apa. Tapi keluarlah baik-baik. Kenapa? Eh, jaga-jaga. Saya jadi presiden 2024. Masa lo musuhin gue? Panjang nih ketawanya. Kalau mau keluar, luar baik-baik. Namanya orang mau makan. Ustaz, saya izin ke mutil level lain. Ustaz, saya izin ke direct selling lain. Nggak apa? Aduh, ampun. Ustaz, saya perlu makan. Ih, nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa juga. Nggak semuanya bisa kayak Heru ke Paleo. Kayak Pak Heru ke Paleo. Nggak bisa. Nggak semua. Wajar aja. Bahkan Paleo kan nyuruhin. Heru. Masih ingat tadi ceritanya? Gue udah pergi sana. Gue udah nggak punya apa-apa. Anda udah lihat kan bagaimana Yusuf Mansur marah gitu kan. Begitu berapi-apinya dia marah gitu. Apakah ini sosok asli dari soal Yusuf Mansur gitu? Saya pernah mendengar ketika saya diwawancara namanya Ibu Yuli. Apa Ibu Yuni kalau nggak salah. Karena saya tampilkan ciprikan videonya. Dia mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu mengebrak-gebrak meja gitu. Dan ini. Disitulah saya ditawari uang saya mau kembalikan. Bahkan disana dia marah. Karena kami dia nunjuk-nunjuk meja. Udah gue baik-baik. Udah gue mau ganti. Gitu. Gue kayak apa aja. Benar. Yang jelas sampai detik ini. Untuk saya pribadi. Pada saat saya ingin menanyakan. Bagaimana perkembangan. Program patungan usaha ini. Apakah tetap berjalan atau tidak. Itu saya terkunci. Karena semua. Alamat. Kemudian. Nomor telepon. Email. Itu pada saat itu. Yang tertera di amplop patungan usaha itu. Sudah tidak berfungsi lagi. Nomor teleponnya masih berfungsi. Namun saya pernah mencoba. Tapi tidak ada yang menjawab. Sehingga. Pada tahun ke-9. Secara kebetulan. Pada saat ada. Acara keluarga di Jakarta. Disitulah ada kesempatan saya. Untuk datang. Apa namanya. Ke Jakarta. Sekaligus. Membawa. Bukti program itu. Ke kantor. PPA Dalal Quran. Di Ciledug Tanggrang. Nah. Disitulah. Ketika saya datang disitu. Yang saya dapatkan disitu. Penyampaian daripada. Pegawai. PPA Dalal Quran itu. Menyatakan bahwa. Hotel. Dalam kondisi. Merugi. Merugi. Jadi. Ustadz mungkin. Akan mengembalikan. Dana berapa. Ibu. Ibu ada invest berapa. Kami akan mengembalikan. Dana ibu. Mungkin. Nanti ada ditambah kerohiman. Terima kasih. Tetapi. Pada saat itu. Saya. Kedatangan saya kesitu. Sebenarnya. Bukan untuk. Meminta uang kembali. Tetapi. Kedatangan saya kesitu. Untuk menanyakan program. Karena kalau saya meminta uang kembali. Sama saja. Saya menarik diri dari program itu. Sehingga. Saya tidak punya hak. Untuk menuntut. Kemudian. Daripada aset itu. Aset hotel. Yang sudah. Kita lihat bersama. Berdiri. Di Jalan Muhammad Toha. Ketika saya menyanyakan. Mengenai aset itu. Karyawan di sana. Tidak bisa. Tidak punya kapasitas. Untuk. Memberikan jawaban. Mengenai. Aset hotel. Siti. Mereka hanya mengatakan. Merugi. Dan bersiap mengembalikan. Jadi saya. Berasumsi bahwa. Ini seperti. Ini asumsi saya secara pribadi. Seperti dikondisikan. Uang itu. Uang-uang. Apa nasabah itu. Uang-uang para investor itu. Akan dikembalikan secara bertahap. Jadi saya disodorkan. Semacam form. Data. Nomor rekening. Uang akan dikembalikan secara berkala. Tahap itu. Jadi saya merasa tidak puas. Saya berdatang sini. Bukan meminta uang. Saya memenanyakan program ini. Program ini berjalan atau tidak. Kemudian. Bagaimana dengan nasib aset itu. Secara operasional. Merugi. Namanya investasi atau usaha. Tentu. Ada untung dan ruginya. Semua orang berusaha gitu. Saya bisa memaklumi. Kalau hotel merugi. Apalagi. Merugi. Ibaratnya. Dalam operasional itu. Misalnya. Okupansi tidak terpenuhi. Merugi terus. Ya tentu. Itu adalah. Satu-satu resiko usaha ya. Investasi. Tetapi. Tidak pernah diperhitungkan. Bahwa. Ada keuntungan lebih. Daripada. Sekedar nilai operasional hotel itu. Bahwa. Nilai aset daripada hotel itu. Yang sudah berdiri sekarang. Itu. Dari tahun ke tahun. Akan terus bertambah. Namanya investasi. Tanah dan bangunan. Terus bertambah. Nilainya. Nah. Kalau kita menanyakan ke. Beliau. Beliau. Soalnya kan. Hotel kita ada. Nilainya sudah. Mungkin sudah. Tidak seperti dulu lagi. Pada saat awal pembelian. Itu yang disampaikan. Bahwa. Hotel itu. Hotel kita. Namun. Saya berpikiran lain. Kalau beliau mengatakan. Kalau beliau mengatakan. Bahwa. Ini hotel kita. Mana daripada hotel itu. Yang memihak kepada investor. Sedangkan pemberian nama saja. Itu bersifat personality. Bersifat pribadi. Kita tahu semua yang pernah membaca beritanya. Bahwa. Pemberian nama hotel itu. Terinspirasi dari nama istri beliau. Kenapa kok bukan. Apa yang memihak kepada investor. Atau jemaah. Kenapa kok bukan hotel. Hotel wisata. Kenapa kok bukan. Hotel patungan. Atau apa yang. Bersifat kebersamaan. Tidak bersifat personal. Di sini kan. Saya sudah. Ada sedikit. Apa namanya. Membaca. Kok seperti ini. Dan pada kenyataannya. Kita lihat sendiri. Hotel merugi. Kemudian. Royalty 8% yang dijanjikan. Kita tidak kita dapatkan. Alias one prestasi. Kemudian. Namanya. Satu hal yang dilupakan. Bahwa aset itu. Akan terus bertumbuh nilainya itu. Saya berpikir bahwa. Disitu juga ada hak investor. Kenapa saya katakan. Meskipun. Proses. Apa namanya. Pembangunan sampai penyelesaikan hotel itu. Memang. Yusuf Mansur yang. Tetapi. Jangan lupa pak. Bahwa. Proses pengalihan hotel itu. Tidak akan terjadi. Tidak akan. Ustadz Yusuf Mansur. Bisa menyelesaikan program hotelnya itu. Kalau tidak ada dana-dana para investor terkumpul di awalnya. Dan ketika saya menanyakan mengenai aset itu. Saya sudah mendatangi beliau. Di rumahnya. Pada bulan Juni. Gestur tubuhnya itu mengatakan. Udahlah. Sebenarnya dia tidak menyampaikan secara langsung. Tapi. Ibaratnya. Udah. Tidak usah menyinggung aset itu. Udah saya ganti. Dengan apa. Mungkin ada kebaikan-kebaikan saya. Yang bisa saya. Apa namanya. Yang bisa saya. Bayar. Dari rasa kecewa ibu. Dia mengaku benar saya salah. Itu pengakuan beliau. Pengakuan beliau benar saya salah. Tetapi. Namanya orang salah kan. Ya kami maafkan. Tetapi. Tidak hanya mengaku salah. Kemudian. Itu selesai. Ya kan. Nah disitulah saya. Ya ditawari. Uang saya mau kembalikan. Bahkan. Disana dia marah. Kamu ke kami. Dia nunjuk-nunjuk meja. Udah gue baik-baik. Udah gue mau ganti. Gitu. Gue kayak apa aja. Benar. Ini yang kita lihat di depan kamera. Gimana yang dibalik kamera gitu. Yang para korban. Mau bertemu dengan Yusuf Masur. Yang tidak direkam gitu. Bagaimana. Pula dari seorang Yusuf Masur ini. Makanya saya sekarang. Sudah tidak yakin. Ketika Yusuf Masur bisa senyum ramah. Di depan kamera segala macem gitu. Karena memang terus terang teman-teman. Apa yang ditampilkan di media sosial. Itu belum tentu. Selaras dengan kehidupannya ada teman-teman. Maka. Saya kembali memperingatkan kepada teman-teman. Agar mulai hari ini. Berdasarkan apa yang sudah pernah. Terjadi di video-video yang kita tampilin. Mengenai korban. Bukan saja dari pihak Yusuf Masur. Pakai tren apa segala macem gitu. Ada banyak model investasi lainnya. Yang kemudian. Ternyata itu bermasalah dan merugikan banyak orang teman-teman. Mulai hari ini hati-hatilah. Hati-hatilah dengan model-model seperti itu. Asuransilah. Segala macem. Bagi teman-teman yang mungkin kaya. Punya tabungan. Jangan simpan di satu tempat. Jangan simpan di satu tempat. Pisahkan gitu. Belikan emas sebagian. Sebagian di bank. Sebagian belikan emas. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Ketika harta itu benar-benar kita serahkan kepada orang lain gitu. Yang kelelah orang lain. Alangkah banyak. Jika uang itu kita benar-benar aman. Safety. Hingga kemudian kita bisa bersedekah dengan leluasa. Kita membantu orang sekitar dengan leluasa. Ketimbang kita berinvestasi ke tempat-tempat bisnis yang tidak jelas. Hanya karena modal kepercayaan. Tidak akhirnya berakhir dengan kepedisan. Cukup sekian dari saya. Saya Halid Al-Walid. See you in the next videos.